Selamat pagi kembali, salam asuransi, senang berjumpa dengan Anda dalam edukasi asuransi. Saya Andres Vedipilor, buku asuransi. Kali ini saya ingin menyampaikan opini terkait dengan siapa yang bersalah terkait mis-selling uniting ini. Oke, siapa yang bersalah? Dalam buku saya yang saya sampaikan tahun 2009 dan 2011, bahwa penduk ini tidak mudah dipahami. Sehingga perlu dua buku berhalaman sekitar 250-300 halaman yang perlu dibaca terlebih dahulu oleh semua orang siapapun itu, penjual terutama, dan juga pembeli yang ingin atau ditawarkan penduk uniting ini. Sehingga jangan sampai ada tanda petik, penipuan, penyemunyian, fakta, dan segala macam. Saya sampaikan bahwasannya banyak agen-agen ataupun pemasar yang tidak paham betul apa itu uniting menawarkan. Sehingga akhirnya ini seperti orang buta menuntut orang buta. Tetapi ada juga orang yang sudah paham, setengah-setengah ataupun men-advance, namun pada waktu bertemu dengan konsumen, tidak menyampaikan secara terbuka bahwa ini adalah unit link, produk asuransi, produk asuransi yang kemudian ditambahkan dengan investasi. Tapi kebanyakan mereka menyampaikan ini tabungan yang berbonus proteksi, atau ini investasi berbonus proteksi, atau ini bahkan yang gilanya lagi, ini depositor, sejenis depositor yang berbonus proteksi. Ini yang saya bilang miss selling. Yang saya khawatir ini disengaja, dan kemudian akhirnya membuat industri keuangan ini jauh daripada nilai-nilai mulia. Dan ini perlu ditata dan perlu dibenahi. Dan saat ini masyarakat sudah kapok dengan unit link. Ada yang beberapa bilang ketahuan unit link bertumbuh di tahun lalu. Namun saya khawatir, mereka yang membeli unit link, seperti halnya perbonus proteksi, tidak paham itu unit link. Memang ada unit link yang baik. Nanti saya akan coba sampaikan apa unit link yang baik di topik-topik berikutnya. Tetapi sebagian besar unit link itu tidak baik. Tidak baik buat konsumen. Tetapi baik buat produsen. Saya akan coba detailkan nanti. Saat ini korban unit link itu begitu banyak. Dan yang didata oleh Ibu Maria Trihatati dan Pak Edi Perwanto, itu sudah ratusan, mungkin 500 bahkan lebih. Dan saya percaya di luar sana banyak sekali korban yang masih diam, yang belum bicara. Atau mungkin karena mereka pikir kegiatan mereka cuma 10 juta, 20 juta. Tetapi yang kegiatan yang besar, puluhan juta, ratusan juta, mungkin mereka belum terpikirkan. Mereka belum sadar. Tetapi yang pasti, ini mesti segera dibenahing. Jangan sampai menunggu pembuang waktu. Saya coba sampaikan. Pihak yang diduga bersalah, ini dugaan saya. Pertama adalah pesan asuransi. Kenapa? Karena pesan asuransi yang mendesain produk. Semakin bersebut, semakin sophisticated, semakin rumit untuk dipahami. Tentunya, ini yang berpeluang untuk berpotensi adanya kepiliruan. Dan kemudian saya dengar juga bahwasannya ada pesan asuransi, diperbolehkan dalam undang-undang atau pemperhatian PAIDI, bahwasannya pesan asuransi diperkenalkan untuk mengelola dana masyarakat itu sendiri di dalam pesan asuransi. Saya pikir kalau misalnya dana masyarakat dikelola oleh pesan itu sendiri, maka risikonya jangan di tangan konsumen ataupun nasabah. Mesti kalau dana masyarakat dikelola oleh pesan asuransi, maka risikonya ada di pesan asuransi. Jangan sampai di dalamnya dikelola oleh pesan asuransi oleh orangnya, oleh karyawannya, oleh manajernya, tapi risikonya di tangan konsumen. Pesan asuransi yang mendesain produk semakin kompleks, semakin berat, berpotensi untuk misleading-nya. Kemudian apa lagi? Pesan asuransi merekrut agen. Semua agen direkrut semua, mungkin kriterinya ada, tapi tidak detail, tidak baik. Kemudian mereka yang membentuk, melatih, mendidik. Mereka melakukan pelatihan-pelatihan di kelas-kelas pelatihan, sedemikian rupa oleh para trainer, dengan materi-materi pelatihan yang sedemikian rupa, yang saya pikir tidak ada standarisasi di industri keuangan ini, industri superasuransian. Kemudian agen tersebut dilatih cuma singkat, saya pikir tidak ada waktu tiga bulan, mungkin satu minggu, kemudian mereka disuruh penjual. Jadi materi pelatihan, cara mereka melatih, dan kemudian apa? Cara mereka mengajarkan bagaimana menjual. Dan ini materi pemasarannya. Ini mesti patut diduga, mesti diperlisah semua, materi pelatihan, siapa yang melatih, kemudian berapa lama pelatihannya, kemudian materi pemasarannya, bagaimana mereka memasarkannya. Ini mesti diperlisah semua, supaya apa? Supaya clear. Supaya mencegah kelihatan di masa mendatang. Jadi kalau perlu ada misteri guest yang datang ke pemasaransi untuk melihat bagaimana mereka melakukan pelatihan mendidik agen-agen ini. Jadi patut diduga pemasarannya sebagai produsen yang diduga bersalah. Kemudian para trainer, para trainer ini juga merupakan orang perusahaan asuransi ataupun orang luar yang dibayar oleh perusahaan asuransi untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada calon-calon agen ini. Nah perusahaan asuransi juga punya kerjasama dengan kantor agensi. Kantor agensi adalah perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang melakukan apa? Melakukan ekrutmen agen, melakukan penjualan-penjualan tersebut. Tapi kembali lagi, tetap perusahaan asuransi yang punya responsibilitas. Jadi para trainer pun juga diduga melakukan kekeliruan dalam pelatihan. Padahal mereka tahu bahwasannya itu kurang benar. Jadi patut diduga. Jadi siapa lagi? Agen asuransi. Nah nanti saya akan coba jelaskan di topik berikutnya agen asuransi sebagai kambing hitam. Karena agen asuransi ini lebih banyak yang awam, lebih banyak yang mengadari krut, dari keluarganya dan segala macam, dari krut kemudian diberikan pelatihan yang singkat. Maka diberikan pelatihan-pelatihan yang motivasi-motivasi, bagaimana menjual, bagaimana mendapatkan komis yang besar, tapi tidak dilihat di jalan lebih jauh. Apa intensif mereka? Apakah mereka cuma sekedar mencari uang, tapi tidak ingin menolong masyarakat luas? Tidak salah mencari uang, tapi kemudian kalau mencari uang dengan memanipulasi, menyembunyikan fakta, itu yang keliru. Jadi agen asuransi sebetulnya profesi yang baik, tetapi kemudian tidak semua orang bisa menjadi agen asuransi yang baik, dan tidak semua orang ingin menjadi agen asuransi. Jadi agen asuransi betul-betul mesti memilah, bagaimana mengambil, melatih agen-agen asuransi ini. Jadi sebaiknya bukan number ataupun kualitas, tapi agen asuransi yang berkualitas lah, yang perlu dipilih di tingkatkan, bukan jumlah agen, tapi kualitas agen. Siapa lagi yang dipilih? Bank dan pegawai bank. Bank sebagai partner bank asuransi daripada persen asuransi, juga, tanda petik, ikut melakukan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Para nasabah yang datang ke kantor bank, mereka ingin bertransaksi, buka ekening, deposito, ataupun tabungan, ataupun apapun. Ditawarkan. Ditawarkan. Tapi tidak menyampaikan, ini produk asuransi, yang bernama unit link. Ini produk proteksi, tapi ada isinya tambahan investasi. Jangan dibalik. Pegawai bank yang dapat pelatihan yang minim pun juga, punya potensi melakukan kekeliruan pemasaran, seperti halnya agen asuransi. Apa sertifikasi pegawai bank yang menjual unit link ini? Apakah mereka dilatih sudah 9 rupat? Saya khawatir, banyak pegawai bank yang kurang memahami juga. Ini musti ditelah lebih jauh. Jangan sampai menimbulkan kekisaran yang lebih panjang. Oke. Saya juga pahami bahwasannya ada tingkat kesalahan tertanggung, ataupun masyarakat luas, yang terlampau percaya kepada saudaranya, kepada anaknya, ataupun kepada adiknya, ataupun siapapun. Kepada kewanakannya, terlampau percaya. Alhasil, tidak kritis, tidak bertanya, tidak ingin tahu. Pokoknya, tutup mata, bayar. Ini banyak kejadian, seperti hal yang terjadi konsumen di Palembang, Pak Yudani Skandar, dengan asuransi P dan asuransi G, yang saat ini, kehilangan duit 800 juta lebih, yang diakuinya. Tapi saya bilang, ini kesalahan Bapak juga. Tapi kemudian, bukan cuma semata-mata tertanggung saja, asosiasi juga, punya andil dalam kesalahan ini. Mengapa? Karena asosiasi adalah, asosiasi yang mengeluarkan desensi kepada agen asuransi. Mereka yang memberikan sertifikasi. Mereka yang memungut, memungut uang pelatihan, uang sertifikasi. Mereka yang menata agen. Tapi, nyatanya, asosiasi tidak membela hal-hal yang terjadi kejadian saat ini. Asosiasi asuransi, ataupun asosiasi agen, ikut kesalahan juga. Pendagakan politik bagaimana? Jangan cuma menuding, tapi kemudian tidak mau menata lebih lanjut. Jangan cuma hanya ngomong doang. Kamu salah. Tapi lantas, kesalahan sebut untuk menghindari kejadian kebindahari bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ini perlu pekerjaan lumayan banyak sekali. Regulator. Beliau, beliau sana yang menata undang-undang. Membuat undang-undang. Tapi undang-undangnya pun juga, saya pikir masih banyak celah-celah yang perlu diperbaiki. Tetapi kemudian, bukan cuma hanya membuat undang-undang, semata. Tapi bagaimana mengawasi pelaksanaan undang-undang ini? Saat ini banyak sekali. Peraturan yang dilanggar. Contoh, mengandai maksimum diskon untuk tarif kendaraan motor 25 persen, tarif properti 50 persen. Nyatanya banyak pelanggaran, tapi tidak ada. Tidak ditegakkan. Saya pikir, sebaiknya apa? Pengawasan mesti dipeketat. Bukan cuma hanya mengeluarkan undang-undang, tapi tidak bisa melakukan pengawasan. Sayang sekali. Sayang sekali. Pengawas regulator itu DPR. DPR bagaimana mengawasi regulator? Jangan sampai katakanlah sudah begitu banyak korban, DPR bagaimana kebaran jengkut. Ini seperti yang saya sampaikan di dalam rapat dengan pendapat dengan DPR pada 6 Desember 2021. Sampaikan semua bersalah. Termasuk saya sebagai praktisi pun tidak salah. Kenapa? Kurang. Dia kurang banyak melakukan edukasi kepada masyarakat luas. Saya sudah menulis buku, tapi banyak kebobolan. Makanya mulai tahun ini saya terus terang aja ingin selalu meningkatkan kemampuan literasi edukasi kepada masyarakat luas supaya memanfaatkan industri ini sebagai industri yang baik, supaya bermanfaat buat semuanya. Nah, kemudian untuk melakukan investigasi, kalau misalnya, wah, saya tidak bersalah. Saya pikir gampang sekali. Panggil aja secara random di agen-agen asuransi. Panggil pesan asuransi, panggil para trainer. Mintakan mereka punya materi pelatihan, materi pendidikan. Minta materi promosi penawaran dan penjualan. Gampang kok untuk mencari kesalahan sebut. Gampang ditelusuri. Asal ada niat, ada kehendak baik. Kalau sudah tidak punya niat, ya sudah selesai. Jadi semuanya berasal apa? Intensi ataupun etika. Apakah kita mau memperbaiki industri ini? Saya sendiri ingin sekali, ingin sekali, walaupun hanya seorang diri, saya bercuap-cuap di YouTube, ingin apa? Ingin supaya industri ini menjadi lebih baik buat masyarakat Indonesia dan buat generasi mendatang. Ya, karena besok kita semua akan mati kok. Apa kita mau tinggalkan? Kebaikan. Nah, ini foto saya, ya, bersama dengan korban asuransi pada tanggal 6 Desember 2021, ya, pada saat setelah dengar pendapat dengan DPR ya. Intinya, saya ingin industri ini menjadi lebih baik ke depan dan bermanfaat buat masyarakat luas. Karena generasi muda dan asuransi masih sangat panjang. Nah, itu saja sementara dari saya, bahwasannya, tadi, siapa yang bersalah, banyak sekali, ya, nanti akan saya dibalaskan bagaimana solusinya tersebut. Nah, kemudian, saya bisa dihubungi di itikadakademi.com dan bisa asuransi. Apapun keinginan Anda, pendidikan dan pelatihan asuransi untuk pesan Anda, baik pesan Anda di industri asuransian maupun di non-perasuransian, ya, Anda ingin melatih, Anda punya bagian keuangan, bagian GA, ya, bagian HR untuk memahami asuransi apapun itu. Saya siap membantu Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam asuransi. dan semoga bermanfaat. dan semoga bermanfaat. dan semoga bermanfaat.